Deklarasi atau kemudian memutuskan pencalonan presiden lebih awal oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebetulnya dari sisi pemilih itu jauh lebih baik. Kemudian ada Gerindra dan PKB. Lalu ada Nasdem, PKS, dan Demokrat. Yang sudah ada kemungkinan dan ada potensi kemistri untuk berkawal dari kecenderungannya. Belajar juga dari apa yang terjadi di 2019. Kelompok politik yang berkuasa sekarang tentu menginginkan calonnya hanya dua. Bahkan mungkin sebagian partai politik menginginkan calonnya hanya dua. Kenapa hanya dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCL-er semua, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama BCL yang sudah lama sekali tidak nongol di langgamtv.id. BCL semua, setelah sekian lama kita lockdown, karena satu hal dari sebab, hari ini kita coba tampil kembali. Mungkin tidak dengan kemasan baru, tapi ya setidaknya dengan beberapa ide-ide baru. Kenapa BCL tampil kembali? Ya memang kemudian ini salah satu desain yang kemudian disiapkan oleh langgamtv bagaimana mengisi konten-konten kekinian. Terutama kita akan coba dorong, fokus pada isu hukum, terutama menjelang pesta demokrasi. Mungkin ke depan kita akan lebih banyak bahas tema-tema pemilu, politik, dan seputar dinamika pilpres, pilek, dan termasuk pilkada yang akan kita laksanakan di 2024. Membuka acara kita, membuka BCL Reborn atau BCL Comeback pada episode kali ini, saya undang pemerhati pemilu, aktivis pemilu, yaitu Bung Fadli Lamadanil. Dia sudah berapa kali kita undang. Alhamdulillah kebetulan lagi di Padang. Kita coba ajak secara tiba-tiba dan mendadak. Karena memang BCL ini schedule-nya susah ditebak ya. Ini kalau lagi kosong kita isi. Kalau memang lagi penuh ya kita coba schedule ulang. Nah selamat sehat ya. Karena kita bisa lihat ini siang atau malam. Selamat sehat BCL. Gimana kabarnya Bung Fadli Ramadhanil? Alhamdulillah. Peneliti perludem perkumpulan pemilu dan demokrasi. Kita ngobrol pemilu ya. Serba-serbi, tapi enggak usah fokus betul. Kita mungkin coba lihat konstelasi menjelang pemilu. Ada yang bilang curi star. Ada yang malu-malu untuk deklarasi. Ada lagi harap-harap cemas mau dicalonkan oleh partainya. Nah menurut Bung Fadli, ini dalam rentah waktu sekarang ya. Kalau kita lihat hitung itu dari ke Februari itu hanya enggak sampai dua tahun ya. Kurang dua tahun. Kan pemilu kita 14 bulan lagi. 14 Februari, 14 bulan lagi. Ini 14 Desember akan ada pengumuman partai peserta pemilu. Justru yang hangat itu sebenarnya pilpres. Hangatnya enggak tahu nih. Kalau menurut perandangan Bung Fadli, dalam konteks demokrasi, hal begini gimana sih? Karena kita kan sistemnya presidensial, Bang Charles. Memang sentral kekuasaan itu memang ada di pemilihan presiden. Jadi kalau memang situasinya hegemoni pemilihan presiden itu lebih besar, lebih masif dari pemilu legislatif, dalam sistem presidensial sih menurut saya sesuatu hal yang wajar saja. Dan memang dalam pemilihan presiden kan calonnya pasti akan lebih sedikit dari pilek. Jadi orang bisa lebih kenal, lebih paham, lebih bisa melihat secara dekat dibandingkan pilek, jumlahnya jauh lebih banyak. Oke, apalagi kemudian kan kalau kita lihat kondisi hari ini kan, boleh dikata ya pilpres kita itu kan dua pemilu kemarin juga calon enggak banyak ya. Cuma dua. Jadi pilpres sama lagi calonnya. Iya, sama lagi. Nah, sehingga kemudian memang energi orang akan terkonsentrasi ke sana. Nah, dari konteks kepemiluan, sebenarnya sih kapan waktu idealnya seseorang calon presiden itu deklar, deklarasi bahwa dia akan maju atau... Dalam ilmu kepemiluan gimana sih sebenarnya? Karena kan kemudian ada coba bilang narasi curi start kampanye lah, terlalu dini lah, atau yang lain-lain. Nah, menurut Bung Panli gimana? Iya, sebelum ke isu soal curi start kampanye, Bang Charles. Menurut saya sih kalau kita lihat dari sisi pemilih, sisi publik ya, tentu deklarasi atau kemudian memutuskan pencalonan presiden lebih awal oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebetulnya dari sisi pemilih itu jauh lebih baik. Oke. Kenapa jauh lebih baik? Karena itu akan lebih memberikan ruang dan waktu kepada pemilih untuk bisa lebih banyak berdialog, mendengar, menilai, dan kemudian memberikan kritik, memberikan masukan, menguji ide dari seorang bakal calon presiden. Nah, sekaligus ini juga memberikan waktu yang banyak kepada calon presiden untuk kemudian semacam mengagregasi lah. Apa sih sebetulnya suara dari masyarakat, kepentingan dari masyarakat, sehingga nanti ketika dia akan ditetapkan sebagai calon presiden, hasil kemudian pemetaan dia, agregasi dia terhadap kepentingan pemilih, persoalan masyarakat, itu bisa dituangkan dalam janji kampanye, dalam program kampanye. Nah, jadi kalau dari segi waktu sebetulnya lebih awal. Untuk pemilih bagus ya, artinya memang itu orang bisa menguliti lah dari awalnya, dari sekarang itu. Dan kalau bagi partai sebenarnya ini bisa dianggap semacam test the water, apa semacam apa ya, coba-coba dulu, coba lemparin ini dulu gimana, umpan dari pemilih, sehingga kemudian kalau trend yang bagus mungkin akan lain-lain, kan secara hukum kan mereka belum di calonkan sebenarnya. Sebetulnya kalau demokrasi di internal partai berjalan, mestinya test the water-nya itu bisa lebih awal dilakukan. Sebelum deklarasi. Jadi kalau partai mau meniksa dulu, misalnya sejauh mana sih kemudian pencalonan presiden ini akan berdampak positif terhadap kemenangan atau berpotensi menang dalam proses peminu. Itu bisa dilakukan jauh sebelum proses deklarasi. Dan juga partai bisa kemudian juga menguji sejauh mana calon presiden yang akan diusung ini kemudian terasosiasi kuat kepada partai, sehingga memberikan bonus elektoral kepada partai. Pasti kalkulasinya pasti akan ke sana. Nah, kalau itu dilakukan lebih awal, partai juga akan punya waktu yang panjang untuk kemudian semakin memperkuat asosiasi calon presiden yang kemudian dicalonkan oleh sebuah partai politik. Nah, tapi variabel di pemilu kita di Indonesia kan tidak hanya sesederhana itu. Ada variabel syarat kursi minimal yang benar-benar harus dipenuhi partai. Sehingga partai tidak leluasa bang untuk menentukan calon presiden yang akan mereka usung. Artinya dia belum tentu juga begitu sudah deklarasi, sudah pasti. Sudah pasti. Sudah bisa dipastikan? Enggak bisa. Karena sekarang itu situasinya kalau kita lihat konfigurasi kepemilikan kursi di DPR ya, itu kan hanya satu partai politik, yaitu PDIP yang bisa mengusung pasangan calon presiden sendiri. Karena hanya PDIP yang memenuhi 20% kursi di DPR kan. Selebihnya, Golkar, Gerindra sebagai dua partai politik yang meraih kursi terbanyak kedua ketiga nggak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Harus berkoalisi dengan partai lain, harus bergabung dengan partai lain. Nah, bergabung dengan partai lain ini kan dalam perspektif elektoral bagi partai politik itu tuh nggak gampang, nggak mudah. Belajar dari pemilu sebelum-sebelumnya ya, ada satu partai yang kemudian deklarasi misalnya, kayak dulu kan PKB pernah deklarasi Muhaimin, kemudian ada Gerindra deklarasi Prabowo, PDIP kan di akhir-akhir itu ya. Kemudian PAN juga ada Reta Atar Jasan. Kalau Bung Padli melihat, ini apa ya, semacam kontestasi awal dulu kalau kita lihat dalam konteks pemilih Indonesia sebagai sesuatu yang kemudian ya biarkan aja dulu gitu ya, tadi karena tidak pastian itu. Dan lumrah-lumrah saja kan, berarti nanti bisa di ujung ternyata orang yang dideklarasikan itu ya seperti yang Cak Luntung bilang itu. Jangan-jangan dia jadi cawapres atau bahkan tidak jadi sama sekali. Kalau saya tentu melihatnya dari perspektif pemilih ya, karena publik kan dari perspektif pemilih, saya melihat apa yang dilakukan oleh, sekarang kan hampir semua partai punya calon presiden sendiri-sendiri. Ya, tapi yang baru deklarasi resmi kan kayaknya baru Gerindra sama Nasdem kan ya. Nah, partai-partai yang lain kan punya calon presiden masing-masing. Rata-rata kan ketua umum mereka. Nah, dari perspektif pemilih saya melihat, meskipun mereka sadar ya, ini belum bisa pasti siapa yang mereka usung itu untuk kemudian dicalonkan, karena ada batas minimal kursi tadi, langkah ini memang untuk menjadikan partai politik mereka sebagai spotlight pemerintahan saja. Jadi, dengan terus membicarakan bahwa partai kami sudah punya calon presiden, yaitu ketua umum kami misalnya, atau partai kami sudah mengusung si A atau tokoh tertentu untuk menjadi calon presiden, otomatis itu akan menarik atensi dari media masa, menarik perbincangan di media sosial, yang juga sudah menjadi variabel penting dalam konstelasi politik, termasuk juga media-media mainstream. Menurut saya tujuannya nggak lebih dari itu. Kalau persoalan kalkulasi elektoral, kalkulasi elektabilitas, pasti mereka sudah punya bank datanya sendiri. Tapi kenapa itu terus dimunculkan, sementara mereka tahu nggak akan semua tokoh ini bisa mencalonkan diri sebagai presiden, bagi saya sebagai publik menilai, yaitu bagian dari strategi untuk menjadikan mereka sebagai sentral pemerintahan saja. Atau bagian bergening juga. Jadi kan ada juga sengaja deklarasi, supaya ada bergening juga bahwa kemudian ya, oke saya nggak jadi deklarasi tapi dekonsekuensi, bla 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 gitu. Kan ada juga perilaku seperti itu. Sangat mungkin itu menjadi strategi di panggung belakang partai politik. Karena kan dalam konstelasi pencalonan presiden, pasti ada panggung depan dan panggung belakangnya. Bahwa strategi terus memunculkan nama tokoh tertentu, untuk dijadikan sebagai calon presiden, yang nanti pada akhirnya akan jadi alat bergen dengan partai politik lain, sangat mungkin, sangat mungkin itu dilakukan. Yang agak kalkulatif, dari pengamatan Bufadlin, kira-kira 2024 calon presiden itu berapa sih? Nah, ini sebetulnya pandangan saya akan bercampur juga dengan harapan sebetulnya. Saya berharap calonnya lebih dari dua lah, Pak. Oke. Mesti lebih dari dua. Karena bahkan kalau dilihat dari sebaran kursi di DPR sebetulnya, itu bisa tercipta empat poros. Oke. Artinya kalau ada empat poros, kita berhadap ada empat pasang calon presiden. Dari aspek pemilih, ini baik sebetulnya. Porosnya apa aja tuh? Kalau misalnya PDIP bisa menajukan pasangan calon sendiri, itu sudah jadi satu poros. Kemudian yang sudah kelihatan itu kan porosnya PKB Gerindra. Polkar, P3, dan PAN. Oke. Itu kan sudah jadi satu poros, itu karena sudah mendeklarasi kelihatan dari KIB. Kemudian ada Gerindra dan PKB. Oke. Lalu ada Nasdem, PKS, dan Demokrat. Yang sudah ada kemungkinan dan ada potensi kemistri untuk berkoalisi. Nah kalau itu terjadi kan kemungkinan akan tercipta empat poros pencalonan presiden. Sehingga ada empat pasang juga. Kita berharap dengan empat pasang ini pemilih bisa lebih punya pilihan lebih banyak. Dan juga menurut saya bisa mencegah polarisasi dan keterbelahan yang sangat tajam di tengah-tengah pemilih. Ini belajar dari pemilu 2014 dan 2019. Di mana calonnya hanya dua. Artinya kalau seadanya ada empat poros kan akan timbul empat apa ya, empat stignasasi ya. Betul. Kalau sekarang ada cebong sama kadrun gitu ya. Kalau seadanya dua poros juga. Jangan-jangan ini akan berlanjut cebong kadrun ini atau hampir ya udah enggak ya. Kalau jadi dua poros ini bisa jadi akan ke situ arahnya. Polarisasi mungkin. Saya yakin kalau mau diciptakan dua poros lagi, saya menduga polarisasinya akan jauh lebih tajam. Karena 2024 ini enggak ada incumbent. Semua calon akan start dari garis awal. Semuanya punya peluang yang sama. Dan menurut saya seberapa kuat pun Presiden Jokowi coba meng-endorse pasangan calon presiden tertentu. Saatnya Pak Prabowo, rambut putih keriput. Iya. Lalu Aritanu juga waktu itu ya enggak ya. Macam-macam lah. Sudah ada beberapa semacam upaya untuk meng-endorse calon-calon tertentu. Tapi menurut saya itu enggak akan berdampak signifikan. Karena kuasa mencalonkan pasangan calon presiden itu kan ada di partai. Apalagi partainya Pak Jokowi sendiri kan belum juga... Belum menentukan cikap. Nah, saya menarik ini. Jadi dalam konteks mengakhiri ya, mungkin ya. Ini harapan juga. Mengakhiri polarisasi yang dua kubu itu. Tiga atau empat itu menjadi pilihan yang rasional ya. Karena akhirnya kan tidak ada lagi yang kemudian dilekatkan. Tapi kan akan tercipta dua putaran dong. Ya, kalau kemudian ada empat pasangan calon presiden, memang kemungkinan besarnya akan ada dua putaran. Nah, tetapi paling tidak, kalau kemudian dari awal sudah ada proses pasangan calon presiden yang berjumlah empat pasangan calon, tentu akan jauh lebih awal koalisi ini bisa terbentuk. Mereka akan lebih awal untuk membentuk platform gagasan, ide, akan seperti apa. Nah, begitu nanti ada putaran kedua, tentu partai politik yang kalah, yang mengusung pasangan calon yang kalah, tentu mau tidak mau akan mengikut gitu. Nah, dan kalau kemudian kita lihat dari timeline pemilunya, kalaupun nanti ada putaran kedua, jarak antara penentuan hasil pemilu putaran pertama dengan putaran kedua itu cukup dekat sebetulnya. Jadi sebetulnya, ini kan rangkaian pemilihan yang tentu menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pemilu di awalnya. Nah, perdebatan pemilih tidak akan tersentral kepada dua pasangan calon dari awal. Kalau kemudian ada empat pasangan calon dari awal di putaran pertama, itu akan lebih banyak kan untuk bisa menilai ide, mengeluarkan gagasan gitu. Dan secara alamnya, kalau kemudian pasangan calon presidennya bicaranya tidak berbobot, misalnya tidak ada ide yang bisa meyakinkan publik, otomatis itu akan ditinggal. Tapi kalau dua pasangan calon, bang, pilihannya kan Anda kalau tidak bagian dari kami, berarti Anda mereka gitu. Stigma dan justifikasi dan labeling politik itu jadi jauh lebih cepat. Atau jangan-jangan juga begini, ketika dua itu polarisasinya adalah antara incumbent ya, dan tanda petik ya, versus newcomers gitu. Kan walaubagaimanapun kan pasti yang petahana sekarang, baik partai politik yang ada di parlemen maupun di presiden itu, itu kan pasti ingin, meskipun bukan dia, dia tapi ingin tetap melanjutkan kekuasanya melalui orang lain atau apa. Kan pasti akan seperti itu. Nah, ini kira-kira gimana? Berat gak kira-kira kalau dalam konteks demokrasi, kemudian kita harus berhadapan dengan petahana lagi gitu ya? Dalam konteks di pemilu ketiga, meskipun bukan orang yang sama begitu? Iya, potensi itu sih memang ada ya. Karena kan, kenapa potensi petahana atau kemudian orang-orang yang ada di sekitar petahana itu masih ingin memberikan pengaruhnya di pemilu 2024, itu kan juga masih terlihat sampai sekarang. Apa alat verifikasinya? Menurut saya munculnya gagasan penundaan pemilu, munculnya gagasan presiden, jadi wakil presiden, atau kemudian presiden bisa maju di periode ketiga, atau perpanjangan masa jabatan 2,5 tahun, itu mengkonfirmasi bahwa rezim yang sekarang, atau orang-orang yang ada di sekeliling petahana sekarang, atau bahkan mungkin presiden petahanannya, masih terus ingin memberikan pengaruh di pemilu 2024. Dan saya juga menduga itu alat bergen juga, untuk kemudian newcomer atau kelompok yang nanti akan jadi kontestan di dalam pemilu 2024. Jadi, kami masih punya pengaruh, dan tentu kami masih memegang kekuasaan, dan kalau kemudian nanti proses pemilu ini berjalan, ya mereka istilahnya ingin diajak berunding. Dan tentu dalam proses demokrasi ini menurut saya, harus dibawa ke tempat terang. Artinya, gagasan-gagasan dan koalisi-koalisi politik yang dibangun oleh, baik itu demi kamer, maupun oleh ingkamern, harus diperdebatkan di ruang publik. Oke. Kalau kita bandingkan dengan pilkada ya, kita pilkada gak mengenal kotak kosong. Eh sorry, dalam pilpres kita tidak mengenal kotak kosong ya, atau calon tukar. Nah, pilpres kita tidak mengenal, tapi pilkada kita mengenal itu. Nah, artinya, kalau memang pemilu ini tetap dilaksanakan, suka tidak suka ya, harus ada minimal dua calon kan begitu. Saya pakai aneh-aneh ini. Kalau Bung Fadli hari ini sebagai bagian dari petahanan, kira-kira maunya itu pilpres itu yang dua calon saja, atau yang tadi, empat calon, kira-kira ini. Kita berandaiannya ini. Ini dugaan saya ya, Pak, dari tren. Tadi kan harapannya empat. Nah, sekarang saya simulasikan Bung Fadli bagian dari. Ya, kalau dilihat dari kecenderungannya, belajar juga dari apa yang terjadi di 2019, kelompok politik yang berkuasa sekarang tentu menginginkan calonnya hanya dua. Bahkan mungkin sebagian partai politik menginginkan calonnya hanya dua. Kenapa hanya dua? Agar kemudian pilpresnya hanya satu putaran. Dan tentu ini akan bagi mereka, ya akan lebih mudah dan lebih simple. Tapi bagi publik, belum tentu. Soal kemungkinan pencalonan presiden hanya satu pasang calon, sebetulnya secara implisit di dalam undang-undang pemilu, itu masih terbuka kemungkinan loh. Meskipun di dalam undang-undang itu coba dibangun ya, mekanisme-mekanisme yang menutup kemungkinan itu. Misalnya, semua partai politik harus mengajukan pasangan calon. Kalau tidak, diberikan saksi. Tapi ambang batas maksimal satu pasangan calon diusul oleh beberapa partai politik atau oleh beberapa persentase kursi, kan nggak ada. Misalnya, kalau ada misalnya orang yang berhasil meyakinkan semua partai politik mendukung dia, mekanisme di undang-undang pemilu, nggak ada juga mengaksipasi itu. Ya, artinya kan itu kekosongan hukumnya kan di sana. Oke, terakhir nih. Kan ada isu juga, katanya ada resesi. Nah, sejauh mana sih pengaruh resesi ya, kalau memang itu. Tapi saya nggak mau nakut-nakutin ikut narasi resesi itu. Karena kan saya termasuk orang yang kemudian apapun terjadi ya pemilu harus jalan gitu. Karena itu bagian dari transisi politik. Dan justru jika pemilu tidak dilaksanakan, banyak juga kejadian di beberapa negara sumber resesi dia. Resesi politik, ekonomi. Jadi artinya begini, kalau pemilu itu jadwalnya itu diutakati ya, itu malah risikonya akan di pemicu terjadinya gejolak gitu. Nah, Bupadli ini melihat gejala yang ada, optimis kita pemilu di 2024 ini. Saya sih optimis ya, pemilu 2024 harus terus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Karena bahwa masih ada oknum atau kemudian mungkin aktor politik yang mencoba misalnya memundurkan pemilu, membatalkan pemilu, saya yakin masih ada. Tiga prioritas kan udah mundur tuh, udah reda. Ya, tapi ada upaya untuk menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden sekarang, saya hak kulit yakin itu masih ada. Tapi kalau itu memang mau dilakukan, menurut saya itu mereka main-main dengan, masa depan di Indonesia ya. Akan ada hal-hal yang luar biasa kalau itu dilakukan. Yang sulit juga kita duga ya. Ya, dan kalau dikaitkan dengan resesi, dengan krisis ekonomi, justru yang saya tahu ya, pasar pelaku ekonomi itu ingin kepastian. Salah satu kepastian itu adalah transisi politik berjalan satu kali lima tahun, sebagaimana konstitusi yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau kemudian ada yang menjadikan alasan krisis ekonomi, situasi ekonomi yang berat, dan jalan keluarnya adalah menunda pemilu, itu sama sekali cocok logi aja itu. Logika yang gak nyambung itu. Justru dengan pemilu itu akan memberikan kepastian kepada pasar, dan silahkan pemerintah bekerja sebaik-baiknya. Karena kan kebijakan ekonomi itu kan diputuskan juga oleh pelaku politik. Jadi mereka juga memastikan bahwa proses politik itu juga berjalan dengan baik. Apalagi kan kalau kita belajar dari kasus Pilkada ya, 2020, pemerintah kan kotor juga tetap langsung. Tidak ada alasan sebetulnya menunda pemilu. Oke, baik Bung Fadli, kita sudah mau dikode kayaknya itu sama kru kita. Saya pikir kita ngomong tipis-tipis, teringat-tingat aja dulu, di awal-awal ini mungkin mudah-mudahan... Sebagai penanda BCL. Iya, BCL is back. Kembali lagi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kita menatap pemilu 2024. Kenapa? Karena ini penting ya. Jadi jangan pemilu itu dianggap sebagai proses politik saja, karena ini menjadi garansi terhadap kehidupan ekonomi kita, perbaikan kesejahteraan, dan kemudian juga bagaimana kekuasaan, dalam tanda petik ya, bukan dalam tanda petik, bahwa kekuasaan itu memang ada batasnya dan juga harus dikendalikan. Nah, melalui jalur-jalur konsisional. Dalam konteks, hari ini adalah sirkulasi kekuasaan itu juga harus taat konstitusi. Sekali lima tahun kita harus melakukan pemilu. Di situlah daulat rakyat itu bisa dibuktikan. Dan kita akan tunggu bagaimana kemudian proses pemilu ini bisa berjalan dengan sesuai dengan perintah konstitusi. Dan saya pikir ini kepentingan kita semua. Salam Bachelors, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupas. Terima kasih sudah menonton!